Uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek selama 17 hingga 20 Juli 2023 dihentikan sementara. Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkereta Apian, DJK, Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan setelah DJK melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba terbatas LRT Jabodebek pada Sabtu, 15 Juli 2023. Direktur Jenderal Perkereta Apian Kemenhu Brisal Wasal mengatakan penghentian sementara tersebut agar dapat dilakukan perbaikan. Pada umumnya uji coba berjalan lancar. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk perbaikan termasuk penyempurnaan pada sistem software, ujarnya. Untuk proses penyempurnaan sistem tersebut, uji coba LRT Jabodebek dengan Undangan Baik Komunitas atau Masyarakat Umum akan dihentikan sementara pada 17 hingga 20 Juli 2023. Ada pun seharusnya uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek ini dilakukan pada 12 Juli, 15 Agustus 2023 melalui dua tahap. Tahap pertama 12 hingga 26 Juli untuk undangan terbatas dari kementerian atau lembaga, jurnalis atau media, dan komunitas. Tahap kedua selama 27 Juli, 15 Agustus untuk masyarakat umum yang sudah mendapat konfirmasi dari operator setelah mendaftar secara online 10 Juli lalu. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat segera mencoba LRT Jabodebek, ucapnya. Setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, pihaknya akan melakukan trial run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum. Kami akan lakukan trial run pada 21 hingga 23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli, tuturnya. Terima kasih telah menonton!